Rusia mengklaim kota Mariupol di sebelah Tenggara Ukraina telah berhasil dikuasai sepenuhnya oleh militer Rusia. Menurut jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Ignor Konasekov, saat ini pasukan militer Rusia telah tersisi dan hanya tersisa sedikit di pabrik baka Azovista. Selain klaim kemenangan di kota Mariupol, Rusia juga menyebutkan telah menangkap sekitar 400 tentara asing bayaran yang ikut berperang melawan Rusia. Mayoritas dari mereka berasal dari Uni Eropa dan juga Kanada. Militer Ukraina yang tersisa di kota Mariupol telah ditawari untuk meraka senjata tetapi ditolak. Terima kasih telah menonton! Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertekad untuk terus mempertahankan wilayah mereka meski digempur habis-habisan oleh militer Rusia. Terima kasih telah menyebabkan kembang. Terima kasih telah menonton!